Pemilisan pemilihan Presiden Amerika Serikat pekan ini memicu sentimen ke pasar saham. Pasar saham global dan kontrak berjangka Amerika Serikat menghijau pada perdagangan selasa waktu setempat. Kita akan membahas seperti apa analisa prediksi dan peluang pemenang Pilpres Amerika Serikat. Kita telah tersabung melalui video conference bersama pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, selamat pagi. Terima kasih bergabung bersama Berita 1. Apa kabar? Kabar baik, Mas. Ya, Mas Luki, tadi pagi IISG ada di zona hijau ini. Apakah ini akibat sentimen Pilpres Amerika Serikat menurut Anda? Ya, pertama tentu apresiasi pasar itu dinilai dari sentimen regional Asia. Kalau kita perhatikan hari ini Nikkei, Hang Seng, Kospi, Straight Time itu rata-rata menguat. Sebut saja kita lihat Nikkei menguat 300 poin. Dan tadi malam juga Dow Jones, S&P 500, Nasdaq juga menguat hampir rata-rata di atas 100 poin. Nah, untuk itu sebenarnya akumulasi sentimen tersebutlah yang menyebabkan mengapa apresiasi pasar terhadap indeks serga semgabungan hari ini itu positif. Dan lebih jauh daripada itu memang penyegaran dari kondisi pasar ya. Penyegaran dalam arti penyegaran transaksi ingin membobot Biden itu lebih dominan dibandingkan Donald Trump. Karena kita ketahui bahwa dalam periode sebelumnya Donald Trump yang kita ketahui memang menciptakan volatilitas pasar yang sangat tinggi dan sangat agresif itu juga dimaknai sebagai satu momentum yang cukup baik. Akan tetapi karena tingginya volatilitas tersebut sehingga tingkat kepastian pasar untuk memperoleh imbal hasil itu menjadi lebih rendah. Dan itu yang menyebabkan mengapa pasar melihat Joe Biden barangkali sebagai satu penyegaran untuk melihat momentum prospek ekonomi dan investasi Amerika. Karena Amerika kita ketahui juga menjadi negara mitra dagang selain negara maju juga negara berkembang. Ekspektasi pasar terhadap hasil pilpres Amerika sebenarnya seperti apa Mas Luki? Pertama Joe Biden ini memang dibobot sebagai satu person yang memang diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi Amerika itu lebih stable. Karena kita ketahui tingkat volatilitas pasar selama Donald Trump menjabat itu memang cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan SIBU Volatility Index Fixed per hari ini yang berada di kisaran angka 34 hingga 35 itu pada dasarnya relatif tinggi. Dan artinya pasar mengharapkan Joe Biden itu mampu menciptakan satu likuiditas baru dengan volatilitas yang memang meliputi beberapa kelompok investor. Tidak hanya investor jangka pendek, melainkan investor jangka menengah dan jangka panjang. Nah untuk itu Joe Biden saya kira masih menjadi perhatian utama bagi perangku pasar. Dan kita lihat apresiasi dari proses pemilihan yang kita-kita bersama ini tampaknya Joe Biden lebih unggul dibandingkan Donald Trump. Karena memang sekali lagi momentum ini menjadi momentum pasar untuk mengatur dan menyesuaikan portfolio sesuai dengan rekam jejak Donald Trump sebelumnya yang memang sangat agresif. Ya, Mas Luki ini kalau kita bicara secara internasional kan ekonomi global ini kan di eranya Donald Trump memang sempat mengalami kondisi ketidakpastian. Ketika kemudian itu terjadi atau terulang kembali diprediksikan di eranya Trump kalau dia terpilih berikutnya, apakah itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu masyarakat Amerika Serikat lebih rasional dari sisi ekonomi untuk akhirnya mengalihkan suara kepada Biden? Menurut Anda? Biden itu kalau dikategorikan dalam tanda kutip itu adalah rasional paradigm ya. Jadi paradigma yang rasional itu Biden. Nah kalau irasional itu memang Donald Trump. Jadi pasar sekarang mengharapkan new paradigm atau paradigma baru dalam melakukan transaksi. Nah tetapi sekali lagi bahwa baik itu Google, Amazon, beberapa big caps yang ada di Amerika itu ternyata mencatatkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam 4 tahun terakhir ketika Donald Trump menjabat. Nah keunggulan Donald Trump kalau kita ingin bandingkan karena kita belum bisa lihat secara eksek yang terjadi apabila Biden itu menjabat. Nah maka kita perlu membandingkan bagaimana kinerja Dow Jones. Nah Dow Jones ketika Donald Trump menjabat itu mencapai higher side ya. Telah menguji level tertinggi sepanjang sejarah. Itu yang pertama. Kemudian emiten-emiten yang memiliki kapital yang sebesar itu menghasilkan pertumbuhan laba yang baik. Artinya bukan ketidakpastian itu menjadi buruk akan tetapi paradigma pelaku pasar untuk melihat satu iklim yang lebih stabil itu sekarang sangat dibutuhkan. Apalagi banyak sentimen di luar daripada market yaitu apa COVID-19. Iya Mas Luki ini secara quarter to quarter ya sebenarnya kan ekonomi Amerika Serikat kan membaik ya dibanding negara-negara lain. Walaupun dalam negeri masih banyak pengangguran dan angka pengangguran itu memang cukup tinggi. Apakah ini tidak bisa menjadi satu alasan masyarakat Amerika Serikat sendiri yang mungkin konservatif ya untuk tetap mempertahankan posisi Trump di periode berikutnya? Gini jobless claim atau klaim pengangguran yang selama ini diajukan oleh kelompok pengangguran itu memang mengalami kenaikan tetapi kalau kita perhatikan walaupun pengangguran tersebut mengalami kenaikan pada kenyataannya beberapa kinerja instrumen pasar itu juga memperoleh apresiasi yang sangat baik. Sebut saja dari stock market kemudian kalau kita lihat komoditi emas juga sempat menguji level tertingginya 2.000 USD per troy ounce tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian harga minyak juga sempat menguji level 45 USD per barrel. Dan itu menyebabkan bahwa sebenarnya aspek ekonomi lebih jauh pada masa kemimpinan Donald Trump itu membobot perilaku capital market atau pasar uang, pasar modal, kemudian pasar saham, pasar komoditi itu lebih baik. Pada kenyataannya memang sekali lagi walaupun penganggurannya mengalami klaim yang cukup tinggi tapi pada kenyataannya harga emiten, harga saham, harga emas, harga komoditi naik. Artinya disanalah kita lihat bahwa ini satu skenario atau satu kondisi yang sangat pragmatis yang terjadi di Donald Trump. Nah ke depan pasar tentu mempertimbangkan ada tidak alternatif lain selain kondisi yang pragmatis seperti ini. Apabila Donald Trump melakukan statement atau menggagah satu kebijakan, pasar bergerak sangat volatile. Kemudian apabila Donald Trump melakukan satu reaksi terhadap satu kondisi atau keadaan negara, pasar juga bergerak sangat volatile. Nah untuk itu pemikiran pasar saat ini ingin bergeser sedikit untuk mencari alternatif. Nah saya kira Biden adalah jawaban. Mas Luki bagaimana dengan isu perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang sempat memuncak di era Presiden Trump? Apakah itu memang sengaja dibangun untuk meningkatkan bergering position Trump? Atau Anda melihat ada agenda lain? Atau memang itu posisi memang sebenarnya menunjukkan bahwa kekalahan Amerika dari mulai dominasi Tiongkok terhadap ekonomi global? Pertama sebuah negara tentu memiliki beberapa bergering position yang cukup kuat untuk dipertahankan. Antara lain adalah mempertahankan kinerja mata uangnya. Nah kita ketahui USD itu juga sangat bersaing dengan mata uang yang ada di kawasan Eropa, Pond Sterling, kemudian Euro, kemudian di regional Asia itu termasuk mata uang di negara Tiongkok. Nah untuk itu perang dagang itu saya kira salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar dalam rangka mempertahankan fundamental ekonomi Amerika. Salah satunya adalah mempertahankan fundamental kinerja USD. Karena sekali lagi kita ketahui Euro, kemudian Pond Sterling, kemudian mata uang di negara-negara Asia itu juga tidak kalah menariknya. Nah untuk itu perang dagang saya kira itu adalah salah satu strategi Amerika pada saat kemimpinan Donald Trump. Dan lebih jauh juga Donald Trump memperhatikan aspek perpajakan. Artinya sumber pemasukan negara dari perpajakan itu juga nanti diharapkan dapat meningkatkan uang beredar, iklim, dan stimulus ekonomi yang selama ini dia sudah lakukan. Itu pandangan saya mengenai perang dagang. Mas Luki, kalau kita ingat 4 tahun lalu kan IHSG itu sempat anjlok saat Trump resmi diumumkan sebagai pemenang pilpres ya. Saya tidak tahu apakah fenomenanya akan kembali terulang. Dan kira-kira bagaimana nasib korporasi yang berbasis, ya saham-saham korporasi yang berbasis dari Amerika Serikat pasca pilpres Amerika Serikat ini? Oke, 2016 saya mengikuti special report juga di beberapa stasiun TV membahas mengenai ini. Karena pada waktu itu saya ingat bahwa posisinya Hang Seng, Nikkei, Kospi, Straight Time itu mengalami koreksi itu sampai lebih dari 300 poin pada waktu itu. Nah, justru hari ini itu kondisinya mengalami satu kontroversi. Padahal kenyataannya regional Asia mengalami kenaikan seperti Nikkei menguat 300 poin atau hampir 1,5 persen. Artinya fenomena apakah nanti indeks harga saham gabungan setelah hasil pemilihan ini mengalami koreksi, saya melihat indeks masih cenderung dapat menguat karena padukungan dari sentimen positif regional Asia. Kita lihat saja bahwa di ujung tahun, kita sudah masuk di bulan November, nah banyak momentum juga yang dinantikan oleh pelaku pasar. Sebut saja window dressing, apakah Santa Claus rally, ataukah menyambut bulan Januari 2021 yaitu Januari Efek. Nah, kebetulan kita sedang diskusi dalam momentum akhir tahun. Artinya, Pak, ada potensial upside yang dapat diharapkan oleh pelaku pasar untuk mencapai garis finis tata keluar portofolio mereka dan bertepatan dengan US election. Baik. Mas Luki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya, pemirsa demikian tadi diskusi saya dengan pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo.